Kabur asap yang terjadi di Provinsi Riau saat ini merupakan kiriman dari provinsi tetangga yang hingga kini belum cintas mengatasi kebakaran lahan. Hal ini berdampak serius bagi masyarakat Provinsi Riau, terutama terhadap kesehatan masyarakat. Terhitung sejak 29 Juni hingga 6 Oktober 2015, jumlah pasien yang terdata akibat dampak dari kabur asap terus terjadi penambahan. Penderita ispa sebanyak 50.741 pasien, pneumonia 833 pasien, asma 2.409 pasien, iritasi mata 3.040 pasien, dan iritasi kulit sebanyak 3.934 pasien. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Andra Syafril mengatakan bahwa dari hari ke hari terjadi penambahan pada 5 jenis penyakit akibat kabur asap. Dari hari ke hari terjadi penambahan, penambahan penderita 5 penyakit akibat bencana asap yang ada di Provinsi Riau. Untuk kondisi sampai hari kemarin, tanggal 6 Oktober, terhitung 29 Juni sampai dengan 6 Oktober, penderita ispa di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau itu mencapai 50.741 pasien. Untuk penderita pneumonia, itu ada 893 pasien, penderita asma 2.409 pasien, penderita iritasi mata 3.040 pasien, dan penderita iritasi kulit 3.934 pasien. Pada 6 Oktober lalu, merupakan kondisi keberasap terparah. Hal ini didukung oleh data dari BMKG, di mana jarak pandang hanya berkisar 50 meter. Sementara, indeks standar pencemaran udara bertahan di status berbahaya. Andra Syafril juga menyampaikan agar warga mengurangi untuk berkegiatan di luar rumah, jika pun terpaksa agar tetap menggunakan masker. Dari Pekan Baru, Ervan Setiawan, Antara Riau TV, Muartakan.